Oke selamat siang. Jadi untuk pertemuan siang ini dibagi menjadi tiga video ya karena tiga aplikasi yang dijelaskan secara singkat di sini. Jadi yang pertama di video pertama ini kita jelasin tentang system manager ya AWS system manager. Oke ya jadi kalau di slide sempat dijelaskan ya disini ada automation, terus banyak ya disini inventory compliance, manage instance dan sebagainya gitu ya disini banyak yang dijelaskan di slide juga setelah alaman. Jadi kita coba satu-satu gitu ya. Oke juga di slide ada PHD ini ya bukan bisa delivery maksudnya gitu ya. Oke pertama kita coba automation ya. disini ada dua pilihan yaitu configure preference sama execute automation. Kita coba ya configure preference. ujungnya ini sama kok nyambungnya kesini gitu ya. ya kesini ya. ya sini ya preference bisa kita edit. disini send output ke WhatsApp. ya cuma ini aja konfigurasinya yang tersedia gitu ya. execution. execution. ini yang kita coba execute automation disini ya. ini bisa kita tambahin. banyak disini ini show child automation saya nggak bisa ini. bisa juga di cancel ya. automation itu kalau di yang pernah mengambil server Linux mungkin ada crontab gitu ya. kalau di windows stack scheduler di administration di sana kayaknya gitu ya. lupa saya. lupa saya. nah. itu ini kurang lebih sama seperti ini. dia jalan secara ini ya. per berapa gitu kan ya. per berapa tempo waktu gitu kan ya. seperti itu. otomasi. jadinya sini banyak ya. banyak sekali. ya. automation dokumen gitu ya. termasuk bisa bikin sendiri dokumennya. disini ada centangnya ya. centangnya. jadinya anggap kayak di ini ya. kalau ditukung online tuh mungkin. apa namanya. filternya gitu ya misalnya. dari Surabaya gitu misalnya. dan kategori apa gitu misalnya. kalau misalnya berumahan data backup. misalnya tinggal kita. disini ya. set. semua copy snapshot. create dynamo db backup. delete dynamo db backup. dan snapshot. dan delete volume snapshot. dan sebagainya gitu ya. ini bisa dijelasin juga. apa namanya. platformnya. Windows dan Linux gitu ya. mana. yang gini. ini bisa. ini bisa gentuk keduanya gitu ya. disini. kalau dipilih keduanya. gini ya. gini ya. bukannya. ini ya. bukannya hubungannya n gitu ya. bukannya n tapi. hubungannya adalah or gitu ya. jadi nambah ya gitu ya. jadi nya. data backup or instance management. jadi kurang lebih seperti itu. ya. kalau misalnya kan. kalau di menu yang lain kan. semakin ini. semakin mengecil gitu. yang merupakan data backup sekaligus. ini bukan gitu tapi. or ya. atau. ya. seperti itu ya. ini pilihannya satu ya. disini bisa. jadi create manage. ini ya. Linux Intense. atau Windows. bisa sama. ya. oke. itu. setelah itu bisa kita. next. terus disini bisa kita pilih. document version ya. disini. runtime yang mana gitu. bisa kita pilih ya. terus bisa kita tulis description. oh. description nya. dulu baca aja. oke. next. disini bisa kita. masing-masing nanti. ini ya. tergantung apa yang kita pilih. eh. beda-beda ya. menu nya ya. nah disini. bisa kita lihat simple execution. jadi simple. tidak. disini. apa namanya. eh. bisa juga merupakan manual. kita yang berubah. terus. multi account and region. berdasarkan banyak region ya. berubah ya. ini ya. manual. input parameter. simple sama manual. kurang lebih sama. multi account and region. berubah tiga. ini. ada. account nya. sama. region nya. yang muncul ya. rate control. lah. ini ya. berdasarkan target. parameter. disini. group name. disini. berdasarkan rate nya disana. target. ya. resource group. dan sebagainya. kan. kemarin ada juga. create target disana ya. baru ada input parameter. ininya. ini kurang lebih. ini ya. input parameter. di account region. setelah pilih region nya. baru. dan dipilih target nya. baru. muncul input parameter. kalau manual. sama. simple. langsung. input parameter. gitu ya. seperti itu. jadinya. emi. ini ya. use for launching instance. sana. ini bisa kita. ini yang. yang sudah ada. misalnya. FSV. misalnya. ya. required new instance. will deploy it. ya. oh. if not specified. default aja. kalau belum ditentukan. gitu ya. security nya. apa gitu ya. sini. role name nya. profile role. terus instance type. ini ya. bukan. berupa pilihan. tapi. berupa ini ya. auto complete. apa enggak. ya enggak ya. harus. ini ya. lumayan apa. ya. sini juga. ini. memungkinkan aja. yang ada disini. ya. itu. ya. yang pernah dibuat. ada auto scaling kemarin. required. required semua ya. default. jadinya ini. ini ya. apa namanya. apa namanya. itu masih yang. assume role. sana ya. bisa. ini. berupa. apa namanya. jenis. role yang. auto scaling. default role. sebagainya ya. role yang. secara default ada ya. sana gitu. itu ya. tags. terus. cli. execute. execute link. sana. jadinya sini. apa namanya. dia berupa. cli. sana. cli. jadi. ini. bisa. dieksekusi. ya. jadinya ini. 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 juga nanti akan berubah-rubah. berdasarkan. juga nanti akan berubah-rubah. berdasarkan. ini ya. jadinya. disini ya. remote access. cid. r0,0,0,0,0. itu. sama dengan. ini ya. kalau kita ubah mungkin. 24 gitu ya. nggak secepat itu berubah ya. nggak secepat itu berubah. coba kita ganti. baru ganti lagi. oh ya. berubah kayak. persen 2f ya. 24 ya. misalnya ini. sekarang nanti 2. oke. berubah ya. cepat. berubah ya. pakai javascript ya pastinya ya. oke. oke. jadinya ini. ini. selain berupa web. bisa juga menggunakan. ini ya. apa namanya. berbasis unix ya. linux. ataupun mac. ya. bisa. melalui aws. bisa diinstal. melalui. apt. yum. ataupun. brew ya. sana ya. kalau di macOS. ini bisa. sama ya. kurang lebih ya. di eksekusi load shell. ya. berdasarkan parameter ini. dan ini bisa di execute sih. tapi. ya. kita jelasin. ini aja ya. mungkin nggak. execute ya. takut. malah takut jalan. kalau yang gini-gini gitu ya. oke. seperti itu. yang penting kita tahu. fungsinya ya. disini ya. oke. itu. ya. jadi kita coba di instance. note yang. cepat jelasin ya. session manager. pertama ya. session manager ini. why. ini untuk. ini ya. apa. security dia. karena untuk. audit recording nya. session itu kan. kalau di. pemprograman web. ini ya. apa namanya. access. ya. access yang digunakan untuk login. ya. dan lain-lain. kalau di sisi klien kan. cookies. kalau di. sisi server. session gitu ya. baik di. PHP maupun di ASP gitu ya. ini bisa kita. configure preference. ini. berupa. encryption. ya. double run. session. support for Linux instance. jadinya. itu ya. bisa sebagai. ini ya. terus S3. bisa di logging di S3. ataupun bisa di. cloudwatch gitu ya. terus Linux shell profile. bisa disini ya. different variable. ya. shell reference. dan sebagainya. Windows shell profile. banyak disana. disini ada penjelasannya ya. saya juga. kurang tahu. nggak bisa. nggak bisa ini ya. nggak bisa. open in detail ya. atau klik. oke. otomatis. berupa javascript. makanya nggak bisa digini ya. oke. itu. ya. history. nggak ada tentunya ya. kita belum start. kalau start seperti apa. ya. intinya sini. there are no instance. oke. intinya. harus ini ya. I am roll lagi. sehingga. ini ya. apa namanya. tidak bisa. tapi itu untuk session ya. oke. ini ya. ada sesuatu yang salah disini. oke. itu. ya. kita ini ya. mungkin run comment ya. run comment. run comment. disini. eh. untuk gini ya. menjalankan comment secara langsung ya. disini. oke. eh. itu ya. disini. ini. ini banyak lagi. sampai nggak terhindar gitu ya. gitu ya. ini ya. misalnya. ini. kita ketik. shell. lama ya. oke. ini ya. run. run shell script. ini misalnya. kalau menjalankan. shell script. dari luar gitu ya. misalnya. seperti itu. untuk linux. misalnya ya. power shell. power shell module. menjalankan power shell. power shell ini. ini ya. untuk memungkinkan. menjalankan shell script. ala unique system. di windows. itu ya. oke. itu. ya. jadi ini ya. ininya. terus content. ya. nah ini. kita disuruh mengedit json gitu ya. disini kita edit. ya. penjelasannya. parameter nya apa. ya. type string list. misalnya. jadi. shell script. to command. kita jelasin. terus string. oke. ini bisa berupa ini. terus juga. eh. description. ya. kayaknya. misalnya. kita bisa jelasin. pola apa aja. yang bisa masuk di sana. time out nya. untuk time out nya. time out nya. bisa berupa ini ya. berupa. ini kita bisa membuat. konfigurasi sendiri. dari file json nya. nah disini. jadinya run comment ya. comment nya dimasukkan disini ya. ini kenapa kurung kurawal nya 2. ini kalau misalnya comment nya lebih dari 1 ya. gini ya. format json dikasih. koma. nah ini muter-muter lagi chrome nya. ya. 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 oh. enggak. enggak. enggak bisa di edit ya. bisa. bisa di edit ya. ini dimasukkan disini ya. terus login directory. time out ya. kurang lebih format seperti ini. eh. ini nya ya. version. ya. details. jadi ini. yang tadi ya. parameter nya. ini string list yang tadi. ini ya. konten nya ini. nyambung nya di detail yang ini ya. comment. saya berupa ini spesial. comment apa yang jalan gitu ya. saya kira tadi ngedit ini ya tadi. ya. terus run comment. misalnya kita ini. disini ya. disini ya. comment nya bisa di ketik disini. terus execution time out. misalnya. terus bisa. ini ya. cincense tag. misalnya. name. ya. oke. enggak muncul. huru-huru besar kayaknya. eh. name. misalnya. web. server. enggak muncul auto-complete. ya. 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 jadi bisa juga menulis di. macam-macam ya. ya. terus. sns notification yang kita jelasin. sabtu kemarin ya. ya. bisa kita pilih yang. topiknya apa gitu ya. sesunggara banget. ya. ada seperti itu. oke. gitu. ya. oke. eh. itu ini bisa jalani. comment disini ya. misalnya. misalnya. ya. apa ya. ls. disana. ingilis. termana gitu ya. ya. oke. itu. barangkali. termasuk. tadi ada. working directory-nya juga. gitu ya. tapi enggak muncul disini. ya. oh ya. working directory disini. ini nya. opsionalnya. ini. sales script-nya. mau dijalankan dari. eh. directory yang mana gitu ya. misalnya kan. apa jalani di home. home folder. per user. atau dijalani di. ini ya. directory dan sebagainya. itu bisa. dimunculkan disana. ya. jadi ini. required ya. wajibisi comment. kayaknya apa. misalnya. ls. atau ini ya. mv. atau cp. misalnya gitu ya. move. atau copy. gitu ya. yang umum-umum ya. misalnya gitu. atau. ya. macam-macam ya. itu. ya. jadinya bisa di. run langsung gitu ya. seperti itu. ya. ini yang. untuk yang agak advanced. gitu ya. gitu ya. apa sih isinya. gitu ya. jadi. ini ya. ini ya. ini ya. ini ya. berupa ini ya. manage query. metadata to quickly understand which intents are running. software. sebagainya. ini ya. ini ya. status video ini. banyak disana. inventory. example. cek. misalnya ya. itu. ini ya. ini ya. ini ya. berupa. agent dia ya. sana. sistemnya ya. jadi itu ya. macam-macam disana ya. oke. balik. ini. banyak disini ya. apalagi. ya. manajernya nanti bisa dicoba-coba lihat menu nya itu tentang apa sih gitu ya. ini banyak sekali yang bisa disini. ini Cloud Word dashboard nya bisa muncul disini juga. yang kemarin dashboard gue keluarnya. di HD. ya. ini ya. personal head dashboard ya sana. itu bisa dimunculkan sana. ya. ya. oke. mungkin itu ya. yang disini mungkin automation sama run command ya. yang mungkin yang akan sering kalau berhubungan dengan ini ya. sys admin barangkali. oke. mungkin itu saja untuk system manager ya. jadi kita lanjut dengan off-works nya. ya. 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 Terima kasih.